Intro Halo, selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ingat, ini masih hari apa? Ya hari Minggu ya, saatnya adik-adik kembali beribadah sekolah. Kali ini adik-adik akan beribadah bersama Kak Tidris disini dan nanti ada khususannya akan menyampaikan firman. Nah, tema pada pagi hari ini diberi judul Dengan Berdoa Tuhan Memberiku Keberanian. Nah, apa maksud tema pada pagi hari ini? Jadi, maksud tema pada pagi hari ini adalah bahwa adik-adik, ya, kakak, adik, kemudian kak, mama, dan kak Tidris, dan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik percaya bahwa dengan berdoa, ya, dengan berdoa yang sungguh-sungguh dapat mendatangkan keberanian bagi diri kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, kak Tidris akan memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas penyertaanmu sehingga engkau boleh membangunkan kami dengan badan yang sehat. Dan, Bapak, pada pagi hari ini kami akan melakukan dan memuliakan memuji namamu melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapak, pimpin kami dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bapak. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, untuk membuka sekolah minggu pada hari ini, ayo kita bangun, kemudian berdiri ya. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Ada yang sudah lupa atau, Oh, kak Tidris, aku masih ingat ya. Bagus, yang masih ingat. Yang sudah agak lupa, ayo kita berdiri, terus kita gerak ya. Bareng kak Tidris di sini. Oke? Satu, dua, tiga. Aku, aku pahlawan Kristus Ku tetap maju, maju pantang mundur Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku Ku tembak dengan imanku Aku, aku pahlawan Kristus Ku tetap maju, maju pantang mundur Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku Ku tembak dengan imanku Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Siap Ya, boleh duduk yang tadi berdiri Nah, kira-kira apa sih siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Tunjuk tangan Ya, ayo tunjuk jarinya Siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Nah, Pak Tidris mau nanya Kira-kira bagaimana sih kita bisa menjadi Laskar Kristus? Ayo, ada yang tahu Bagaimana caranya kita bisa menjadi Laskar Kristus? Ya, nomor satu Ya, yang jelas Kita setiap saat harus Apa, berdoa ya Mau makan, sesudah makan Ya, mau belajar Kita harus berdoa Yang kedua Kita harus Mengasihi Ya, mengasihi siapa aja Ayo Mengasihi Ya, kakak, adik, papa, mama Pak, kakak, nenek Terus Teman-teman Mau dikasih juga Iya ya Dan semua orang yang ada di sekitar kita Kemudian Apalagi Kalau Membaca firman Tuhan Apakah itu juga Kita sudah menjadilah Laskar Kristus? Iya ya Mendengarkan firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dan Berbuat Nah, adik-adik Saatnya Kita Mengumpulkan Persembahan Ya Untuk mengumpulkan persembahan Adik-adik bisa Minta tolong Papa, mama Atau kakak Untuk membantu Mentransferkan uang Ke Nomor rekening Di bawah ini Ya Bisa Minta tolong Papa, mama Untuk Transfer uang Persembahan Ke rekening Di bawah ini Untuk Mengiringi persembahan Kita akan Menyanyikan lagu Beri syukur Dua kali ya Kita nyanyikan lagu Beri syukur Tempel tepuk tangan juga boleh loh Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjatkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjatkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Mari kita Berdoa Persembahan Bapak yang di surga Terima kasih Karena engkau Telah Memampukan kami Untuk dapat Mengumpulkan Persembahan Pada hari ini Bapak Kiranya engkau Sucikan Dan berkati Persembahan ini Agar Persembahan ini Dapat Berguna Bagi Pelayanan engkau Di bumi ini Terima kasih Bapak Doa ini Kami naikkan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Adik-adik Saatnya kita Akan mendengarkan Firman Tuhan Tetapi sebelum itu Kita akan Menyanyikan Sebuah Laku Berjudul Firmanmu Pelita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalaku Firmanmu Pelita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku Waktuku Bibang Dan Hilang Jalanku Tetaplah Kau Di Sisiku Dan Takkan Ku Takut Asal Kau Didekatku Besertaku Selamanya Firman Firmanmu Berita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku 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 Kiranya Kiranya Tuhan Menolong Kami Untuk Kami Dapat Mengerti Akan Kehendak Tuhan Dan Perintah Tuhan Di Dalam Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Berdoa Dan Berdoa Amin Berat Kasusan Bawa Apa Ini Darul Berat Biasanya Kasusan Kalau terlalu Berat Kasusan Minta Tolong Pada Orang Lain Orang Lain Yang Lebih Kuat Yang Bisa Angkat Galor Nah Adik-adik Di rumah Bisa Ada yang Bisa Angkat Galor Gak Bisa Oh Ada yang Bisa Wah Hebat Tetapi Kalau Itu Terlalu Berat Jangan Dipaksa Kita Harus Minta Tolong Nah Di Dalam Alkitab Ada Cerita Sekumpulan Orang Yang Minta Tolong Bukan Pada Orang Lain Tetapi Langsung Kepada Tuhan Ya Mari Kita Baca Dari Kisah Rasul Yang Pasal Keempat Ayat Yang Ke 23 Sampai 31 Demikianlah Berman Tuhan Kisah Para Rasul Empat Ayat 23 Sampai Dengan 31 Sesudah Dilepaskan Pergilah Petrus Dan Yohanes Kepada Teman Teman Mereka Lalu Mereka Menceritakan Segala Sesuatu Yang Dikatakan Imam Kepala Dan Tua Tua Kepada Mereka Ketika Teman Teman Mereka Menengar Hal Itu Berserulah Mereka Bersama Sama Kepada Allah Katanya Ya Tuhan Engkau Lah Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Dan Oleh Roh Kudus Dengan Perentaraan Hambamu Daud Bapak Kami Engkau Telah Berfirman Mengapa Rusuk Bangsa Bangsa Mengapa Suku Suku Bangsa Mereka Reka Perkara Yang Sia Sia Raja Raja Dunia Bersiap Siap Dan Para Pembersar Berkumpul Untuk Melawan Tuhan Yang Diurapinya Sebab Sesungguhnya Telah Berkumpul Di Dalam Kota Ini Herodes Dan Pontius Pilatus Berserta Bangsa Bangsa Dan Suku Suku Bangsa Israel Melawan Yesus Hambamu Yang Kudus Yang Engkau Urapi Untuk Melaksanakan Segala Sesuatu Yang Telah Engkau Tentukan Dari Semula Oleh Kuasa Dan Kehendak Dan Sekarang Ya Tuhan Lihatlah Bagaimana Mereka Mengancam Kami Dan Berikanlah Kepada Hamba Hambamu Keberanian Untuk Memberitakan Firman Ulurkan Tangan Untuk Menyembuhkan Orang Dan Adakanlah Tanda Tanda Dan Mujisat Mujisat Oleh Nama Yesus Hambamu Yang Kudus Dan Ketika Mereka Sedang Berdoa Koyanglah Tempat Mereka Berkumpul Itu Dan Mereka Semua Penuh Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Memberitakan Firman Allah Dengan Berani Hari Ini Kita Akan Bercerita Tentang Petrus Dan Yohanes Alkitab Kita Bercerita Tadi Bahwa Petrus Dan Yohanes Ini Sudah Menyembuhkan Seorang Yang Belimpuh Ketika Dia Bisa Berjalan Melompat Nah Orang-orang Mulai Bingung Siapa Itu Ya Hebat Sekali Bisa Membuat Orang Yang Tadinya Lupuh Sekarang Berjalan Nah Kemudian Mereka Mulai Bertanya Tanya Kepada Yohanes Dan Petrus Tetapi Petrus Dan Yohanes Berkata Bukan Bukan Saya Bukan Juga Yohanes Bukan Juga Petrus Tetapi Tuhan Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Orang Tadi Yang Lumpuh Tadi Kok Bisa Iya Karena Saya Berkata Dalam Nama Tuhan Yesus Maka Orang Ini Sembuh Karena Kuasa Itu Hanya Dari Tuhan Dari Tuhan Yesus Sehingga Orang Ini Bisa Berjalan Lagi Nah Orang Orang Mulai Berkerumun Semua Mulai Eh Mana Mana Ingin Tahu Mereka Semua Berkerumun Melihat Petrus Dan Yohanes Oh Bukan Bukan Kami Saya Bercerita Tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang Sudah Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Kemudian Pada Hari Yang ketiga Bangkit Dari Hanta Orang Mati Kemudian Naik Ke Surga Dan Orang Itu Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Berkuasa Sehingga Memberikan Kuasanya Kepada Saya Murid Murid Tuhan Karena Itu Saya Bisa Menyembuhkan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Itu Menjadi Manusia Dan Dia Hadir Bersama Sama Dengan Di antara Kita Setelah Itu Dia Naik Lagi Ke Surga Nah Tuhan Itu Menirimkan Roh Kudus Sehingga Kita Bisa Dimampukan Untuk Memiliki Kuas Yang Dari Tuhan Nah Setelah Itu Apa Yang Terjadi Orang-orang Ini Semakin Banyak Semakin Banyak Semakin Banyak Wah Para pemimpin Agama Mulai Tidak Senang Ya Kok Orang-orang Itu Jadi Ikut Dengar Cerita Tentang Tuhan Yesus Kan Itu Tuhan Yesus Itu Mereka Menentang Sekali Pada Waktu Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Mereka Yang Menyuruh Yesus Untuk Disalikan Mereka Juga Yang Menentang Murid-murid Itu Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Maka Mereka Langsung Mengambil Petrus Dan Yohanes Pengawal Ambil Petrus Dan Yohanes Ditangkap Petrus Dan Yohanes Nah Kemudian Setelah Petrus Dan Yohanes Ditangkap Mereka Kemudian Di Interogasi Ditanya Kamu Tadi Menyembuhkan Dengan Kuasa Apa Dengan Kuasa Tuhan Tuhan Yang Mana Tuhan Yesus Jangan Sekali-kali Kamu Bicara Tentang Tuhan Yesus Ada Itu Tuhan Yesus Mereka Semua Dipaksa Untuk Tidak Bicara Tentang Tuhan Yesus Kemudian Petrus Berkata Ya Kalau Kami Tidak Boleh Membicarakan Tentang Tuhan Yesus Kami Tidak Bisa Karena Kami Harus Lebih Taat Pada Tuhan Daripada Kepada Para Pemimpin Hagaman Oh Mereka Gak Suka Mereka Paksa Petrus Gak Boleh Lagi Ya Bercerita Tentang Tuhan Yesus Nah Kemudian Apa yang Terjadi Mereka Mengancam Mereka Mengancam Petrus Dan Yohanes Jangan Sampai Sekali-kali Kamu Berbicara Tentang Tuhan Yesus Lagi Kepada Orang-orang Nanti Orang-orang Itu Semua Menjadi Sesat Kebanyak Wah Kok Bilang Tentang Cerita Tentang Tuhan Yesus Kok Jadi Sesat Bukan Itu Sesuatu Yang Justru Yang Benar Nah Kemudian Petrus Dan Yohanes Tetap Mereka Berkata Bahwa mereka Akan Tetap Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Karena Akhirnya Mereka Bingung Ya Tapi Ada Buktinya Loh Mereka Itu Bisa Menimbulkan Orang-orang Lumpuh Jadi Orang-orang Itu Semua Sudah Tahu Bahwa Petrus Dan Yohanes Tadi Sudah Menolong Orang Yang Lumpuh Menjadi Sembuh Nah Gimana Ini Lepasin Aja Deh Katanya Mereka Kemudian Mereka Melepaskan Petrus Dan Yohanes Wah Sampai Di luar Petrus Dan Yohanes Murid-murid Yang Lain Teman-teman Seiman Mereka Yang Mereka Menunggu Dan Khawatir Denang Kondisinya Petrus Dan Yohanes Senang Sekali Oh Mereka Dibebaskan Nah Kemudian Mereka Bertanya Petrus Yohanes Gimana Apakah Kamu Baik-baik Saja Oh Kami Baik-baik Saja Dan Mereka Justru Senang Karena Mereka Dianggap Layak Untuk Menderita Karena Pengijilan Bagi Kristus Kemudian Petrus Dan Yohanes Mengajak Semua Orang-orang Jemaah Di sana Berdoa Berdoa Mereka Berdoa Mereka Memuji Tuhan Dan Mereka Berdoa Mereka Minta Kekuatan Dari Tuhan Sekalipun Ada Tantangan Sekalipun Ada Penderitaan Yang Mungkin Terjadi Ya Tetapi Mereka Kuat Karena Tuhan Yang Menolong Karena Tuhan Yang Menguatkan Jadi Mereka Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatan Sendiri Seperti Kasusan Tadi Angkat Galon Tidak Kuat Tetapi Mereka Bisa Minta Tolong Kepada Kuasa Yang Lebih Besar Yaitu Kuasa Dari Tuhan Tuhan Yesus Menolong Petrus Dan Yohanes Dan Juga Saudara-saudara Yang Seiman Yang Lain Yang Ada Disitu Semuanya Dapat Mengatasi Kesulitan Dengan Pertolongan Dari Tuhan Nah Kalau Sekarang Kasusan Tanya Bisa Enggak Di rumah Menirukan Pesawat Terbang Ayo Berdiri Bisa 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 Enggak Menirukan Kata Kata Atau Kelinci Atau Kelinci Lompat Gimana Ya Lompat Pinter Semua Ya Betul Kalau Kita Bisa Bikin Pesawat Pesawatan Kita Bisa Lompat Seperti Kelinci Tetapi Yang bisa Membuat Kelinci Hanya Tuhan Kalaupun Kita Kekuatan Kita Kemampuan Kita Sangat Terbatas Tetapi Tuhan Bisa Melakukan Segala Sesuatu Tuhan Dapat Melakukan Segala Sesuatu Sehingga Kalau Kalau Kita Meminta Tuhan Yang Mengerjakan Tuhan Yang Menolong Tuhan Sanggup Tuhan Pasti Sanggup Tuhan Pasti Sanggup Menolong Tuhan Pasti Sanggup Menjaga Sehingga Orang-orang Ini Tidak Menjadi Takut Lagi Mereka Tiba-tiba Mereka Mendapatkan Kuasa Untuk Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Yang Belum Mereka Pernah Pelajari Seperti Minggu Yang Lalu Diceritakan Bahwa Mereka Orang-orang Yang Percaya Ini Bisa Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Yang Lain Tidak Perlu Kursus Tidak Perlu Belajar Tetapi Mereka Bisa Melakukan Segala Sesuatu Itu Karena Pertolongan Dari Roh Kudus Nah Adik-adik Semua Kita Akan Melutup Firman Tuhan Pada Hari Ini Kita Akan Berdoa Bersama Sama Mari Kita Berdoa Tuhan Allah Yang Baik Kami Mengucap Syukur Kalau Tuhan Sudah Menolong Murid-murid Tuhan Yaitu Petrus Dan Yohanes Untuk Mendapatkan Kuasa Dan Keberanian Dan Pertolongan Dari Roh Kudus Maka Tuhan Juga Akan Menolong Kami Saat Ini Yang Ada Di Sini Tuhan Yisus Kami Minta Kekuatan Dan Juga Keberanian Untuk Kami Dapat Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Sesama Kami Yang Ada Di Sekitar Kami Tuhan Yisus Tolong Kami Untuk Menjadi Anak-anak Yang Menjadi Saksi Bagi Tuhan Di Tempat Kami Tinggal Terima Kasih Ya Tuhan Yisus Dalam Nama Yisus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Ayat Hafalan Untuk Minggu Depan Diambil Dari Yakobus 5 Ayat 16 B Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Nah Kemudian Kita Akan Membuat Aktivitas Yang Mudah Diingat Yaitu Kita Membuat Gambar 5 Jari 5 Jari Menggunakan Kertas Ditempel Kemudian Kita Gambar Jari Yang Jempol Itu Untuk Keluarga Family Friend Kemudian Jari Telunjuk Untuk Pengajar Dan Guru Kita Berdoa Untuk Guru-guru Yang Mengajar Kita Kemudian Jari Tengah Jari Tengah Kita Paling Tinggi Itu Kita Harus Berdoa Untuk Para Pemimpin Juga Orang-orang Yang Menjadi Leader Entah Itu Di Negara Kita Entah Itu Di Kereja Entah Itu Di Sekolah Sedangkan Jari Yang Manis Itu Kita Berdoa Untuk Orang-orang Yang Sakit Teman-teman Yang Sakit Yang Sedang Dalam Masalah Orang-orang Yang Menderita Terakhir Jari Yang Paling Kecil Kelingking Kita Berdoa Untuk Diri Kita Sendiri Oke Nah Sekarang Dibuat Gambarnya Ditulis Apa saja Yang harus Kita Doakan Siap Doakanlah Setiap Hari Puji Tuhan Halo 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 Hai Kak Lagi ngapain? Lagi belajar Pak Kedri Udah tau gak Tentang acara Sekolah Minggu Acara Acara Apa? Oke Eh Kita Ajak Teman-teman Yang Lain Boleh kan? Oh Good Adia Nanti Sore Aku Invite Ke Zoom Oke 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 Bye Bye Halo semua Apa kabar? Bye Bye Hai 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 Hmm, boleh ikut kita yang ada di kelas 2 sampai kelas 6. Kalau misalnya adikku baru mau naik kelas 2, boleh? Kayaknya belum boleh ya. Kalau aku, aku kan mau naik kelas 7. Masih boleh kan? Boleh, pokoknya buat kita yang sekarang di kelas 2 sampai kelas 6. Kalau aku mau ajak saudaraku, boleh? Boleh, semakin rame, semakin seru. Acara, acaranya selama 2 hari. Mau tahu lebih jelas? Mau dong. Mau, mau, mau. Oke, tunggu ya. Supaya jelas, aku share screen ya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Yohanan, semat belas, ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Happy Sunday. Bye. Ranes 14, ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Bye. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Yohanan, semat belas, sayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku, aku akan melakukannya. Nah adik-adik, kita sudah menengahkan firman Tuhan dari khususan ya. Ayo kita review lagi firman dari khususan. Dengan berdoa, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya oleh karena itu, bersama Tuhan, kita akan dengan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang besar. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus nabib yang ajak. Dia menyembuhkan, dia memuduskan, dia menangkan. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Sekali lagi. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus nabib yang ajak. Dia menyembuhkan, dia membenarkan. Dia memuduskan, dia raja, segala raja. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan lagu Bapak. Terima kasih. Katitis akan memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas penyertaanmu Sehingga kami anak-anakmu boleh beribadah seolah minggu pada hari ini dengan lancar Bapak, terima kasih juga atas firmanmu pada hari ini Kiranya engkau selalu memberikan kami kemampuanmu dapat berdoa dengan sungguh-sungguh Karena kami percaya bahwa dengan berdoa dengan sungguh-sungguh Kami dapat melakukan keberanian oleh karena anak-anakmu Bapak, semaragi kami akan undur dari hadapanmu Kiranya engkau memberkati kami dan orang-orang di sekitar kami Terima kasih Bapak, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak tidak langsung Amin Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan Tuhan berkati, bye-bye